Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menurunkan berat badan di bulan puasa Karena saya yakin Anda yang menonton video ini adalah orang yang memiliki kelebihan berat badan Adalah orang yang sedang ingin langsing Dan Anda ingin pada saat mudik lebaran nanti Anda tidak dibully gendut dan Anda tidak diajak sebagai karung lagi Nah, kalau Anda penasaran bagaimana caranya, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Sahabat Diet, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini, saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh Tentu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil menurunkan berat badan Atau ketika saya mendampingi para peserta diet mentoring Sehingga mereka berhasil menurunkan berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Dan topik bahasan kita di video kali ini adalah tentang bagaimana cara langsing di bulan puasa Tapi sebelum kita ngomongin tentang bagaimana cara untuk melangsingkan tubuh Anda pada saat bulan puasa Pastikan kita memiliki persepsi yang sama tentang langsing itu seperti apa Jadi kita akan berikan gambaran terlebih dahulu dengan cara menonton gambar berikut ini Menurut Anda, siapakah di antara kedua orang ini yang lebih gedut dan siapa yang lebih langsing? Ya, saya yakin Anda pasti akan mengatakan bahwa orang yang A itu adalah orang yang lebih gedut Sementara yang B adalah orang yang lebih langsing Padahal kedua orang ini, baik yang A ataupun yang B ketika ditimbang berat badannya sama Pertanyaannya, mengapa orang yang A terlihat lebih gedut sementara orang yang B terlihat lebih langsing? Jawabannya adalah karena yang B itu memiliki masa otot yang jauh lebih besar dibanding yang A Dan yang B memiliki cadangan lemah yang lebih sedikit dibanding yang A Sementara mengapa orang A terlihat lebih gedut dibanding orang yang B? Meskipun beratnya adalah sama Jawabannya adalah karena yang A itu memiliki masa lemah atau body fat Atau lemah badan yang jauh lebih besar dibanding yang B Meskipun ototnya mungkin sama atau justru lebih kecil Jadi poin yang menentukan apakah seseorang itu gendut atau tidak Adalah cadangan lemah di dalam tubuhnya Adalah timbunan lemah yang ada di dalam tubuhnya Bukan angka-angka yang ada di dalam timbangan Nah dari gambar ini sekarang kita sudah memiliki persepsi yang sama Yaitu orang yang gendut adalah orang yang memiliki kelebihan lemah badan Sementara orang yang langsing adalah orang yang memiliki lemah badan proporsional Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana cara langsing di bulan puasa Itu artinya kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengurangi lemah badan Anda Bagaimana cara melakukan fat loss agar timbunan lemah Anda itu berkurang Agar itu susut dan kemudian bentuk badan Anda akan semakin langsing Nah kita akan bahas bagaimana cara untuk mengurangi lemah badan Anda Bagaimana cara untuk melakukan fat loss Tapi sebelumnya pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Sahabat-sahabat sekalian Ada 3 cara yang paling mudah untuk langsing Ada 3 cara yang paling mudah untuk mengurangi lemah badan Anda Dan ketiga cara ini akan semakin mudah untuk dipraktekan pada saat bulan puasa Ramadan seperti sekarang Cara pertama adalah dengan mengembalikan lemah badan pada fungsi yang sebenarnya Tapi sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara mengembalikan fungsi lemah badan Hal pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana proses terjadinya lemah badan di dalam tubuh kita Sehingga dia bisa tertimu di dalam perut, di dalam bokong Dan semakin hari dia bisa semakin banyak Adanya lemah badan di dalam tubuh kita itu selalu dimulai dari adanya kadar gula yang tinggi di dalam darah Adanya kadar gula yang melebihi ambang batas di dalam darah kita Sehingga darah akan menjadi kental dan darah akan memiliki kadar gula yang terlalu tinggi Padahal kadar gula di dalam darah itu tidak boleh lebih dari 125 mgdL Atau setara 1,5 sendotek Nah pada saat gula darah kita melebihi ambang batas Maka pankreas akan menciptakan satu hormon yang disebut sebagai hormon insulin Dan hormon insulin ini akan membawa kelebihan gula darah kita menuju sel dan terutama menuju liver Dan liver kemudian akan mengambil sebanyak 100 gram dalam bentuk cadangan gula yang akan digunakan sebagai sumber bahan bakar Nah karena liver kita hanya bisa mengambil 100 gram Sementara sel-sel lainnya juga hanya bisa mengambil secara terbatas Maka akhirnya kelebihan gula di dalam darah ini akan diubah menjadi lemak Dan lemak-lemak ini kemudian akan diangkut menuju sel-sel lemak atau adipos tisu Tempatnya ada di perut, ada di bokong, ada di pipi, ada di pinggang, dan lain-lain sebagainya Jadi lemak badan itu sebenarnya adalah kelebihan cadangan energi Atau kelebihan energi yang tidak terpakai Jadi kalau kita ngomongin lemak badan itu fungsinya apa Maka lemak badan itu fungsinya adalah energi Energi yang tersimpan, energi yang sewaktu-waktu seharusnya digunakan oleh tubuh Anda Agar lebih mudah kita pahami, kita buat analogi saja Bahwa cadangan gula atau gula di dalam darah kita Itu adalah gaji yang kita terima setiap bulan Atau uang yang bersifat tunai Kalau Anda misalnya mendapatkan gaji 100 juta Sementara kebutuhan Anda dalam waktu satu bulan itu hanya 10 juta Itu artinya Anda punya uang 90 juta yang harus Anda simpan di dalam rekening, di dalam tabungan Anda Jadi angka-angka yang ada di dalam rekening, yang ada di dalam buku tabungan Itu adalah uang Anda Itu adalah cadangan uang yang bisa Anda gunakan sewaktu-waktu kalau Anda membutuhkan Cuma masalahnya Anda selalu mendapatkan gaji 100 juta Sementara kebutuhan Anda tetap 10 juta Itu artinya, angka di dalam rekening Anda setiap bulan itu tidak pernah berkurang Tetapi selalu Anda tambah dengan angka 90 juta Itu yang membuat angka di dalam rekening Anda selalu bertambah dari waktu ke waktu Dan itu yang membuat rekening Anda semakin menggendut Jadi kalau Anda menerima 100 juta setiap bulan Sementara pengeluaran Anda hanya 10 juta Maka setiap bulan Anda akan menyimpan sebanyak 90 juta Dan kalau setiap kali Anda mendapatkan gula darah yang tinggi Sementara liver Anda hanya bisa menggunakan 10 gram saja Maka kelebihannya akan ditabung dalam bentuk lemah badan Dan itu akan disimpan di tubuh Anda Jadi sebenarnya lemah di dalam badan Anda itu seperti uang yang ada di dalam rekening Anda Itu adalah milik Anda, itu adalah cadangan energi Anda yang bisa Anda gunakan pada saat Anda membutuhkan Karena itu ketika kita berbicara tentang mengembalikan fungsi dari lemah badan yang sebenarnya Adalah tentu saja mengembalikan lemah sebagai bahan bakar Mengembalikan fungsi lemah sebagai bahan bakar yang seharusnya dibakar oleh tubuh kita Yang seharusnya digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh kita Cara kedua, bikin liver Anda ketosis kembali Sahabat-sahabat sekalian, liver di dalam tubuh kita adalah mesin yang bertugas mengubah bahan bakar Itu menjadi energi Jadi kita bisa mengibaratkan liver itu seperti mesin yang ada di dalam mobil Nah, mobil itu ada yang bisa mengubah solar menjadi energi Dan ada juga mesin yang hanya bisa mengubah bensin menjadi energi Nah, pada saat Anda bertemu dengan sebuah kendaraan atau mobil Yang mesinnya hanya bisa membakar bensin menjadi energi Dan kemudian Anda menggunakan solar Maka mesin itu tidak akan menyala dan kendaraan itu tidak bisa bergerak Jadi Anda membutuhkan mesin yang bisa membakar bensin Sekaligus mesin yang bisa membakar solar Itu kalau Anda menginginkan solar yang Anda miliki Solar yang Anda timbul itu bisa diubah menjadi energi Kondisi yang sama juga dibutuhkan oleh liver atau mesin di dalam tubuh Anda Liver yang terbiasa hanya mengandalkan gula sebagai sumber bahan bakar Dia tidak akan bisa bekerja Dia tidak akan bisa mengubah lemak untuk menjadi energi Untuk memasuk energi bagi seluruh tubuh Anda Karena itu, Anda habis membuat liver Anda Itu bisa mengubah lemak badan menjadi energi Tidak hanya sekedar mengubah gula menjadi energi Nah, liver yang punya kemampuan untuk mengubah lemak badan menjadi energi Itu adalah liver yang ketosis Jadi ketosis itu adalah satu kondisi Di mana liver Anda bisa menggunakan lemak badan Kemudian diubah menjadi keton Dan keton ini kemudian digunakan sebagai sumber bahan bakar bagi sel-sel tubuh Anda Ada yang disebut keton bodis Ada yang disebut beta hidroksibutrirat Untuk memenuhi kebutuhan otak Anda akan energi yang sangat besar Dari penjelasan ini, semestinya Anda akan mendapatkan gambaran Bahwa untuk menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar Itu hanya bisa dilakukan oleh organ tubuh Anda yang bernama liver Jadi tidak bisa Anda mengandalkan herbal penurun berat badan Anda tidak bisa mengandalkan pil pelangsing Untuk mengurangi lemak badan Anda Karena apa? Obat herbal dan obat-obat pelangsing itu Tidak bisa memecah lemak Anda Dan kemudian mengubahnya menjadi energi Yang bisa melakukannya hanya liver Itu pun tidak sembarang liver Tidak semua liver orang itu bisa mengubah lemak badan menjadi energi Mungkin liver Anda adalah salah satu liver yang tidak bisa mengubah lemak badan menjadi energi Setidaknya untuk saat ini Nah karena itu tugas kita sekarang adalah Bagaimana membuat liver kita ini bisa kembali ketosis Bagaimana membuat liver kita ini yang selama ini selalu menggunakan bahan bakar gula Itu bisa menggunakan bahan bakar lemak yang jumlahnya sangat-sangat besar di dalam tubuh kita Cara ketiga, buat proses ketosis ini terjadi secepat mungkin Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Sahabat-sahabat sekalian Tubuh kita memiliki dua metabolisme Yang pertama adalah metabolisme glukosa Yang menjadikan gula sebagai sumber bahan bakar Dan yang kedua adalah metabolisme keton Yang menjadikan lemak sebagai sumber bahan bakar Nah kalau Anda menginginkan agar liver Anda itu bisa ketosis Atau bisa mengakses lemak badan Anda dan kemudian diubah menjadi energi Maka Anda harus mengaktifkan metabolisme keton di dalam liver Dan ini sangat mudah sekali jika dilakukan pada saat bulan puasa Karena apa? Karena pada saat berpuasa Anda dari pagi sampai sore itu tidak makan Artinya cadangan gula atau cadangan glikogen di dalam liver Anda Yang jumlahnya hanya 100 gram itu akan habis Mungkin sudah habis pada saat pertengahan hari Pada saat cadangan gula atau glikogen di dalam liver Anda itu defisit Atau berkurang atau bahkan habis Maka liver kemudian akan belajar untuk mengambil lemak di dalam badan Anda Akan dipecah menjadi free fatty acid dan menjadi gliserol Nah di awal-awal gliserol ini akan diubah menjadi gula Dan digunakan sebagai sumber metabolisme Tapi kalau kondisi puasa ini Anda jaga pada saat berbuka dan pada saat sahur Maka kondisi puasa ini akan berlangsung dari hari ke hari Dan kemudian itu akan membuat liver Anda bisa mengubah lemak badan menjadi free fatty acid Dan kemudian free fatty acid atau lemak bebas ini bisa diubah menjadi keton dan sebagai sumber energi Proses menjadikan liver Anda menjadi ketosis Sebaiknya Anda lakukan secepat mungkin dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Karena kalau tidak itu bisa berbahaya Karena Anda akan mengalami yang namanya hipoglikemik Atau Anda akan mengalami kekurangan gula Tubuh Anda akan kekurangan bahan bakar Karena itu proses menjadi ketosis bagi liver Anda Harus kita buat secepat mungkin Harus kita buat sesingkat mungkin Dengan cara apa? Dengan cara memberikan lemak rantai menengah kepada liver Anda Dengan lemak rantai menengah ini Maka liver Anda akan belajar menggunakan lemak sebagai bahan bakar Sampai nanti kemudian tubuh Anda berada-ada ketosis Dan bisa menggunakan lemak badan Anda untuk diubah menjadi energi Nah gambaran tentang lemak rantai menengah ini Seperti seorang bayi yang waktu empasi Dia belum bisa makan nasi Dia belum bisa makan sayur Dia belum bisa makan buah dan lain sebagainya Nah dalam kondisi itu Biasanya ibu akan memblender makanan tersebut menjadi bubur Atau ibu biasanya akan mengunyah-unyahnya sampai makanan itu lembut Dan kemudian baru diberikan kepada bayi Sampai suatu saat sang bayi kemudian menjadi besar Dan kemudian dia bisa makan nasi sendiri Dia bisa makan lau sendiri Dan dia bisa makan sayur sendiri Begitu juga dengan liver Anda Liver Anda harus diberikan lemak rantai menengah Dan lemak rantai menengah ini Ada di dalam medium chain triglycerin Dan lemak rantai menengah ini disebut sebagai medium chain triglycerin Ada di dalam virgin coconut oil Ada di dalam MCT oil Atau ada di dalam brain octan Karena itu kalau Anda menonton video saya tentang apa yang sebaiknya Anda makan pada saat sahur Atau apa yang sebaiknya Anda makan pada saat berbuka Di sana saya menyebutkan virgin coconut oil MCT oil ataupun brain octan Itu adalah sebagai makanan pokok Karena apa? Karena itu berfungsi untuk melatih liver Anda Memberikan booster kepada liver Anda Agar dia belajar menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar Dengan lemak rantai menengah Maka liver Anda akan semakin cepat untuk menuju ketosis Sehingga liver Anda akan semakin cepat Membakar lemak badan Anda Mengurangi lemak badan Anda Dan itulah yang akan menjadi cara paling efektif Untuk langsing pada saat bulan Ramadan Dan untuk menjadi ramping pada saat mudik lebaran nanti Oke sahabat-sahabat sekalian Itulah penjelasan saya tentang bagaimana cara langsing pada saat bulan Ramadan Bagaimana cara melakukan fat loss Bagaimana cara membakar lemak badan Anda menjadi energi Caranya adalah dengan mengembalikan lemak sebagai sumber bahan bakar Dengan mengaktifkan kembali metabolisme keton di dalam liver Anda Dengan cara menjadikan liver Anda menjadi ketosis Dan kita bantu untuk mempercepat proses ketosis itu Menggunakan medium chain triglyceride yang ada di dalam virgin coconut oil MCT oil ataupun meraih oktan Dan tentu saja dengan menjaga makanan pada saat Anda berbuka dan sahur Pastikan Anda tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat Ataupun makanan-makanan yang tinggi gula Karena itu bisa membuat glikogen di dalam liver Anda terisi kembali Sehingga liver Anda tidak akan pernah bisa menggunakan lemak badan menjadi energi Sehingga cara langsing pada saat bulan Ramadan itu tidak akan tercapai Tidak akan pernah terjadi Meskipun Ramadan sudah berakhir Meskipun lebaran sudah terjadi Sekarang tinggal keputusan di tangan Anda Apakah Anda hanya akan menjadikan video ini sebagai tontonan Atau Anda akan menjadikan video ini sebagai cara untuk benar-benar dipraktekan Dan kemudian Anda akan benar-benar mendapatkan cara untuk melangsingkan badan pada saat bulan Ramadan Saya tunggu kabar baik dari Anda Dan kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas Anda bisa bertanya di kolom komentar Dan kalau Anda misalkan ingin request tentang topik yang akan saya bahas di video berikutnya Anda juga bisa menuliskannya di kolom komentar Jangan lupa Anda subscribe agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya memposting video baru Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Mahrendra Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat sekalian Mengembalikan lemah badan Mengembalikan lemah badan